Nah teman-teman malam hari ini saya ingin memberi kesempatan kepada Anda semua untuk menyampaikan pengalaman unek-unek apapun juga. Tapi dengan satu syarat semangatnya harus semangat Indonesia, tidak boleh menyebut nomor, tidak boleh menghujat, tidak boleh menggiring. Jadi ini saya pakai istilah bola juga gitu loh, tidak boleh menggiring ya. Pokoknya demi Indonesia yang tenter. Jadi silahkan kalau ada teman-teman yang mau menyampaikan pengalaman, mic-nya ada di sono, ada di sini gitu loh. Silahkan siapa dulu? Oke silahkan. Kakak boleh, kagak boleh menghujat, kagak boleh menyebut nomor, dan kagak boleh menggiring. Selamat malam malam. Nama saya Salim, Salim dulu. Pengalaman saya di sini sudah 15 tahun ya, dan saya sudah WNI, jadi boleh milih, tapi saya gak akan memilih. Saya neutral ya, kemarin main dua-duanya kan yang mau dipilih kan kita tampil buat dua-duanya. Jadi bisa, kalau pengalaman saya sendiri kan main musik, ya sudah hampir seumur hidup saya. Sebenarnya sebelum itu saya main kuda, ya mereka itu cowboy ya. Sebenarnya saya lahir di Oregon, tapi dia lahir di mana? Texas ya? Sini, sini. Ini adik saya nih. Ini orang Texas, tapi saya cowboy. Sebenarnya ya, di Amerika kita punya 20 kuda di kampung. Jadi ini orang kampung sebenarnya, bukan orang kota. Terima kasih, terima kasih. Sudah mau ngakui ya? Gak lupa. Bangga lagi. Gitu deh. Gitu deh. Ya kita udah 15 tahun di Indonesia, jadi dari kecil di Indonesia belum pernah balik ke Amerika. Jadi yang taunya Indonesia gitu. Kalau suruh balik ke Amerika, nyasar. Gak tahu apa-apa. Udah 15 tahun di sini, jadi gak pernah balik. Gak pernah pulang. Ini kalau gak percaya, ini katapi saya. Kalau yang sebelah ini, Daud namanya, lagi proses. Mungkin, mungkin asli Amerika, Amerika di Portland, Oregon ya. KTP-nya. KTP-nya gandul, 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 cineri. Oh, gak apa-apa. Sudah keren orangnya. Mungkin segitu aja, mungkin banyak orang ya. Kita bagi-bagi waktu ya. Terima kasih banyak. Ada lagi, ada lagi. Yang mau bicara? Mbak Lusi, Mbak Lusi mau bicara. Ayo, ada yang mau menyampaikan harapan, harapan. Nah, bukaan dulu dong. Selamat malam semuanya. Saya cuma sedih aja gitu dengan pemilu ini. Bukan masalah pilihan, bukan masalah yang ini lebih bagus, yang ini lebih jelek. Tapi masalah penghormatan terhadap pilihan itu. Itu yang buat aku adalah salah satu pemecah bangsa. Ingatlah bahwa demokrasi itu adalah sepakat untuk tidak sepakat, setuju untuk tidak setuju. Yang penting, kita sama-sama membangun Indonesia karena kita adalah orang Indonesia. Itu aja, terima kasih. Ya, jadi ini ongkosnya memang, jadi kalau orang mengatakan ya, ini ongkosnya secara mental itu sangat luar biasa besarnya. Karena banyak sekali teman-teman kita, ya ada teman yang mengatakan, gara-gara pemilu saya unfriend sejumlah teman di Facebook. Jadi karena saya unfriend gitu loh. Kenapa? Karena ya komentarnya saya gak setuju apa sekalian. Jadi pemilu kali ini sedikit banyak telah memecah kita sebagai negara dan bangsa. Jadi ada teman-teman yang mungkin mau sumbang saran, pengalaman? Mas Idang ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bangsa Indonesia, kita yang berketuhanan yang maesah. Jadi kalau untuk saya sendiri itu sebetulnya mau siapapun, mau siapapun itu pemimpinnya, kita jelas nanti harus juga mandang dia gitu loh. Siapapun nantinya gitu loh. Jadi jangan ada sakit hati lah, apalah, oh kenapa dia yang dipilih? Enggak. Gitu loh, fair-fair aja. Dan satu lagi, gitu loh, bahwa Nusantara ini punya jiwa, punya soul. Gitu loh, seperti roh. Nusantara ini punya roh. Dan alam semesta itu pasti mendukung yang nanti akan menjadi pemimpin kita. Gitu. Itu aja, terima kasih. Yang lainnya, yang lainnya. Ayo dong, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Al-Fatiha. Kita harus ada satu kebersamaan bahwa negara kita perlu untuk ada perubahan ke arah yang lebih maju. Gitu aja. Enggak. Tia, kita nyanyi aja. Yang terakhir ya. Saya sama Tia mau nyanyi. Wahai kawan semua. Seluruh anak bangsa dalam menentukan pilihan pemimpin negeri. Mari kuatkan persatuan untuk mencapai tujuan. Demi cita-cita semua. Jaya Indonesia. Mari-mari wahai teman, teman semua. Ayo kita utamakan persahabatan. Pilihlah seorang pemimpin yang terbaik. Yang dapat membawa ke jayaan negeri. Jauhkanlah rasa benci antara kita. Hargailah perbedaan dalam pilihan. Utamakan persatuan, persaudaraan. Demi cita-cita semua. Jaya Negara. Terima kasih. Kami yang terbaik. Nanti, Jaya Medara.